Intro Kasus COVID-19 mulai naik lagi di beberapa daerah di Indonesia dengan subvarian baru Omikron yaitu BA4 dan BA5 Dilansir dari laman resmi pemerintah Jumlah orang yang positif terpapar COVID-19 per 4 Juli 2022 mencapai 6.093.917 Sedangkan orang yang berhasil sembuh mencapai 5.920.249 Dan yang meninggal dunia mencapai 156.749 orang Tak hanya itu negara-negara lain pun banyak yang mengalami hal serupa Negara tetangga Singapura juga telah menyatakan adanya penambahan kasus COVID-19 di negara mereka Dalam sehari Singapura mengalami peningkatan kasus COVID-19 sebanyak ribuan kasus Wilayah Indonesia yang paling dekat dengan Singapura yaitu Kepulauan Riau juga sudah waspada Satgas COVID-19 di Kepulauan Riau meminta masyarakat untuk selalu disiplin terhadap protokol kesehatan Mobilitas masyarakat dari Kepulauan Riau ke Singapura begitu juga sebaliknya terbilang tinggi Hal inilah yang dikhawatirkan dapat memicu lonjakan kasus COVID-19 di sana Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menghimbau masyarakat Indonesia Yang belum mendapatkan vaksin booster untuk segera melakukan vaksinasi Menurut Menkes, vaksin booster terbukti ampuh meringankan gejala infeksi Omikron BA.4 dan BA.5 Vaksin booster membuat antibode di dalam tubuh mampu melawan virus dengan lebih baik Menkes juga mengingatkan agar masyarakat tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan Meski sudah mendapatkan vaksinasi lengkap Masyarakat diperbolehkan tidak menggunakan masker ketika berada di luar ruangan Dimana hanya terdapat sedikit orang serta tidak ada kerumunan Menkes juga meminta masyarakat agar jangan khawatir secara berlebihan Karena tingkat kesembuhan dari infeksi subvarian Omikron BA.4 dan BA.5 Tergolong cepat bagi mereka yang sudah menerima vaksinasi lengkap Terima kasih telah menonton!